Pemirsa, pemirsa, semuanya dimanapun kalian berada Aduh, kena tusuk duri lagi Jadi, kalau kalian udah nonton video aku yang tentang COVID kemarin itu Aku disini mau bahas sedikit ya, soal COVID lah Setelah aku bikin video itu, tentang COVID itu Nah, besoknya, besoknya atau satu hari kemudian lah, kayak gitu Suamiku masuk rumah sakit Dia masuk rumah sakit karena oksigennya udah turun gitu Jadi ke 70-an kalau nggak salah Dia video call lah sama mamanya, sama mertuaku kan Terus dibilang mertuaku, kok lain kali muka-muka, kayak gitu Yaudah lah, ditelepon orang itulah ambulan Telepon ambulans 911, baru yaudahlah dibawa lah Suamiku ke rumah sakit, dirawat lah satu minggu Jadi, bernatal lah dia di rumah sakit Kami nggak natalan lah, suamiku di rumah sakit Aku disini, nggak ada yang bisa ngunjungi, kayak gitu kan Sedih lah pokoknya Ini ya berdasarkan pengalamanku ya Kalau ada kawan atau tetangga atau keluarga kalian yang positif COVID Jangan dibully Karena lumayan juga, banyak juga aku dengar Orang yang kena positif, yang kena infeksi COVID itu Mereka sakit bukan karena COVID Mereka sakit itu karena dibully Anggaplah itu udah kena sialnya kita Kalau udah kena COVID gitu Janganlah dibully Malah didukung, dibantu kalau bisa Kalau misalnya tetangga kita yang kena, dibantu Antarkan makanan Karena kena virus ini aja udah cukup menderita gitu Jangan lagi ditambahin beban mental Karena memang betul sekali ya Kayak aku kemarin itu sakit Perbedaan aku sama suami gitu ya Jadi, suami aku itu selama sakit Kena terinfeksi itu Dia ngikutin semua apa yang di internet itu gitu loh Dia ikuti semua tahap-tahapnya Kayak misalnya dalam waktu 1-3 hari Gejalanya ini nanti kayak gini Sembuhnya nanti setelah 1 minggu Begini-begini Aku Sehatku tergantung badanku kan Sehat sama sakitku tergantung badanku Bukan Aduh Aduh Karena COVID ini kan Yang Enggaknya terlalu Apa ya Enggak banyak obatnya Vitamin juganya yang kita konsumsi Obat paling obat demam Kalau misalnya kita demam kayak gitu Enggak ada obat yang lain-lain Cuma vitamin Yang Apa yang berarti Itu tergantung imunitas kita Jadi, kalau misalnya kita stres Kita depresi Karena bulian gitu Dirundung Makin Badan kita pun makin lemah Imun kita makin lemah Makin sakit gitu Ya masih mending mereka Enggak berkeliaran Masih sadar diri Mau apa ya Mau Karantina mandiri Masih mending Kalau sempat dia diam-diam aja Sakit terus dia diam-diam aja Enggak bilang kalau dia positif Terus dia datang ke rumahmu Kayak mana pula Iya kan Ampus kita Kena positif Semuanya Aku sebagai orang yang sudah Sembuh Terinfeksi Dan sudah sembuh dari COVID Mau kasih tahu Kalau COVID itu nyata ya Guys Nanti aku kasih tahu Cara menyambal Alah orang Medan ya Guys ya Soalnya Aku kemarin itu Bulan yang kemarin itu Kirim Ikan teri Sama kawanku Gitu Di Di luar state Gitu Katanya enak kali Mengingatkannya pada Itu Pada Calon mertua yang sundat Katanya Calon mertua yang gak jadi Mantan calon mertua katanya Masakan Orang Medan Kok enak kali gitu 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 Jadi Jadi Nanti Ini Aku kasih tahu Rahasianya Nyambal ikan teri Orang Medan Kalau sambal Menyambal ikan teri Serahkan lah Sama orang Medan Jangan ngaku orang Medan Kalau gak pandai Nyambal teri Jadi Kalau di Amerika Itu ya Guys Bawang Merah Yang biasa Dipakai itu Yang kayak gini Yang shallot Punya Dia besar Jadi aku Pakainya satu Nanti dicampur Sama red onion Jadi bawang merah Yang namanya red onion Itu Besar Kayak gini Kayak gini Besarnya Jadi nanti Dicampur Karena ini Mahal Dua biji Kayak gini Satu bungkus Dua biji Isinya Dua Harganya Sekitar Tiga dolar Lebih Jadi Sekarang Empat puluh Ribu Kayak gitu Jadi makanya Aku campur Ini Mau bikin Mau Nyambal Ikan teri Campur Kacang Kalau biasa Orang Medan Biasa Kalau masak Ikan teri Campur Kacang Tapi Itulah Terinya Tidak ada Yang teri Medan Soalnya Mahal Kalau Mau beli Terinya Kayak gitu Ada sih Di Supermarket Korea Ada Tapi Mahal Terus Halus Halus Kalau Yang di Medan Lumayan Agak Besar Kalau Yang di Supermarket Korea Lebih Halus Lagi Cabai keriting Aku Tidak ada Karena Sudah habis Aku pakai Jadi Pakai Cabai Besar Besar Kan Raksasa Sama Kayak Itu Sama Kayak Penduduk Disini Raksasa Besar Dipotong Nah Biar Muat Dipotong Untuk Kecil Pakai Ini The Blender Ada Si Yang Besar Tapi Aku Malas Nyuci Nanti Biar Aja Pakai Yang Kecil Ini The Blender Sikit Dulu Aku Pakai Dua Tomat Nanti Satu Ini Belakangan Ini Di Blender Masukkan Sama Cabainya Supaya Berair Nantikan Jadi Gampang Blendernya Pak Muat Pula Sudah Penuh Makanya Sikit Sikit Abang Mami Mau Blender Masukkan Itu Kembalikan Sausnya Tutup Tutup Kulkasnya Iya Tutup Kulkasnya Sini Sama Mami Takut Tabangnya Iya Ini Takut Kalau Blender Turun Dulu Bang Iya Berputar Spinning 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 Tambah Lagi Cabainya Abang Masuklah Mami Mau Blender Lagi Nanti Nanti Bawang Putih Bawang Merah Shallot Separuh Aja lah Yes Baby What do you want You scared Go to the living room Go to the living room You want mommy care with you Yeah Mari Ok Aku campur Sama cabai Ijo Soalnya Aku cabai Rawit merah Nggak ada Jadi Campur cabai Rawit hijau Biar pedas Masukkan minyak goreng Terpanas Supaya tidak terlalu banyak asap Harus sampai panas ya Minyaknya Jadi ini nanti kalau misalnya kebanyakan Sebagian sambolnya bisa disimpan Kasih garam Garam Nanti dirasa ya Kalau kira-kira udah pas Udah gak usah tambahin lagi Tapi ditunggu sampai matang sambalnya Nah kalau gula Itu opsional ya Ada sebagian orang yang gak mau pake gula sambalnya Gulanya sedikit aja Sekitar segini Soalnya kalau kemanisan juga gak enak Jadi Terasa Nah ini tomatnya diiris Tomatnya iris aja kecil-kecil kayak gini Jadi nanti kalau udah masak ini di tambelnya Udah kering kayak gitu kan Kulitnya itu gak hancur Nah itu yang enak nanti kalau misalnya udah numpuk dia kan Sama terinya ngumpul kulit tomatnya ini Itu yang enak Jadi ini harus dimasak sampai betul-betul masak ya Sampai kering gitu Supaya gak cepat basi Kalau udah kayak gini ya Pemirsa Ini sambalnya udah matang Nah kalau udah matang Matikan apinya Biarin sampai dingin Ya jangan panas-panas dimasukkan ikannya Terinya Jadi ini biarkan sampai dingin Nah kalau kalian bisa lihat disini ya Ini kan nanti ada tomat-tomatnya Nah kulit-kulit tomatnya itu Nah itu yang enak Kalau menurutku ya Sebagian untuk anakku Dia suka juga ikan teri Sama kacangnya juga sikit Ini barulah dicampur Gitu ya guys ya Pemirsa Jadi gak langsung yang panas-panas Langsung dicampur gitu Kalau ini biasa gak aku langsung Gak aku cuci ya Masukkan nasi Satu sendok nasi Situ Dicampur Makan ikan teri sambal Pakai Nasi panas-panas Gak usah pakai Sayur pun udah enak Oh mantep Oh mantep Ikan teri sambal kayak gini Makanan mewah Kalau di luar negeri ya Pemirsa Soalnya Semua bahan-bahannya mahal Ikannya mahal Cabainya mahal Bawang aja pun mahal Yang gak terlalu mahal itu cuman garlic lah Bawang putih Kalau bawang Di Amerika ini banyak kali jenisnya Kalau di Indonesia Bawang merah Bawang putih Garlic itu kan Sama bawang bombay Nah Kalau di Amerika Jenis bawang bombay itu banyak Ada Sweet onion Yellow onion White onion Apa lagi Banyak lah Macem-macemnya bawang bombay itu Jadi kalau mau masak Jadi dulu pertama-pertama ke Amerika Masih bingung aja lah ya Gak tau kalau mau masak itu Bingung Bawang-bawangan mana gitu Tapi udah lama-lama Baru lah ngerti Jadi tadi kalau Kalau tulisannya kalian Belum jelas Bahan-bahannya apa aja Cabai merah Terus aku campur Sama cabai rawit Ya biar pedas Karena cabai merah Disini kan Gak begitu pedas Cabai merah Cabai merah Disini kan gak begitu pedas Karena yang besar-besar Itu ya Jadi cabai merah Campur cabai rawit Kalau kalian yang tinggal di luar negeri Tapi kayak aku juga Yang susah cari Cabai keriting ya Cabai indo Terus Bawang merah Bawang merah itu Kalau di Amerika Pakainya jenis shallot Campur sama Red onion yang besar tadi Terus garlic Ya bawang putih Garlic Sama tomat Udah itu aja Gak perlu pakai yang lain-lain Jahe Apa namanya Daun jeruk Apa segala macam Gak usah Kalau Orang batak Orang medan Nyambal itu Gak perlu pakai yang lain-lain Jahe segala macam Gak perlu Daun jeruk Gak perlu Kalau ada Campur sama rias Ya bunga kencung itu Apa sih Apa namanya Aku kurang tahu Kalau kita bilang Kami bilangnya Kencung atau rias Bisa dicampur itu juga Atau Kalau orang kampung Kayak dari kampung Bapakku Kalau dia nyambal Dicampur kunyit Jadi Tambalnya itu Ada rasa kunyitnya Ya Bisa juga Kayak gitu Kalau mau pakai Tomat Aku pakai dua ya Atau Kalaupun misalnya Kalian gak mau pakai Banyak tomat Satu aja yang besar Boleh Tapi setengah Setengah di blender Setengah diiris-iris Kayak gitu Terus masa Sampai matang Tambalnya Sampai kering Supaya gak cepat basi Ya Udah Habis itu Tunggu sampai dingin Jangan panas-panas Dicelup Dicampur Tunggu sampai dingin Baru dicampur Diulek Ulek 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 Udah Wah Kalau itu rasanya Ini sih Bukannya resep Dari mana-mana ya Memang kayak gini Cara masakku Dari dulu ya Biasa Mama Blade Jadi ini sambal Mama Blade lah ya Orang Medan Aku sering masak juga Dulu di kampung Ya aku yang masak Di rumah Kayak gitu Aku makan dulu Tunggu Tunggu Tunggu